Halo sahabat-sahabat Indokuliner Hunter, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya Murah rejeki, berkah dan selalu berbahagia, amin ya Bapak Alamin Hari ini saya mau membuat cemilan yang enak banget ya Ini cocok untuk musim-musim hujan, musim dingin atau lagi kumpul-kumpul dengan teman dan keluarga ya Nah masakan kita hari ini yaitu goreng brokoli pedas ya Goreng brokoli pedas dan nanti itu luarnya itu crispy, enak banget pokoknya Nah ini brokolinya, ini brokolinya 250 gram, sudah saya potong-potong ya Kemudian saya pakai tepung tapioca Ini tepung tapioca-nya 3 sendok makan peres ya Kemudian ini tepung, tepung terigu ya, tepung terigunya ini 2 sendok makan ya 2 sendok makan peres Kemudian 2 butir telur Merica bubuk, setengah sendok makan Nah kemudian ini bubuk cabainya Ini bubuk cabainya 1 sendok makan ya Silahkan aja ya, seberapa pedasnya ya Silahkan disesuaikan selera masing-masing Kemudian tepung panir Kemudian bawang putih Ini bawang putih yang sudah tepung ya, sudah bubuk Boleh juga bawang putih yang masih seger ya, diulek halus, nggak apa-apa Kemudian pakai air Pakai garam Boleh juga ditambah pencedap rasa ya Roiko Atau kaldu jamur, silahkan aja sesuai selera ya Kemudian minyak goreng Bahannya simpel dan cara membuat juga gampang Silahkan disimak videonya sampai selesai Pertama kita buat adonan dulu ya, disini Ini tepung terigu Kemudian tepung tapioca Merica bubuk Cabai bubuk Kemudian bawang putih Bawang putih puder ya, bubuk Sedikit aja Satu sendok teh aja ya Kemudian garam Garamnya ini setengah sendok makan aja Kemudian telur Kemudian kita kocok adonannya ya Kita aduk pelan-pelan Dan kita kasih air Sedikit-sedikit aja ngasih airnya ya Takutnya nanti keenceran Ini saya masukkan air ini 100 cc barusan Ini adonannya segini udah cukup ya Jangan terlalu encer Nanti gak nempel ya Di brokolinya Nah ini sudah cukup adonannya Nah ini adonannya sudah jadi ya Dan kemudian kita masukkan brokolinya Kita celupkan ke adonannya ya Kita masukkan aja semua Kita aduk-aduk ya Supaya brokolinya ini Terkena adonan semuanya Supaya adonannya juga menyerap ya Menyerap ke brokolinya Ini kalau semuanya sudah menyerap Sudah menempel Baru kita ke tahap selanjutnya Nanti diberi tepung panir Nah ini brokolinya sudah menyerap ya Sudah menyerap Sudah kena adonan semua Sekarang Kita masukkan ke tepung panir Brokolinya Kita masukkan aja agak banyak Atau masukkan semua juga gak apa-apa Kemudian diaduk-aduk dengan tepung panir Tuh Jadi tepung panirnya itu nempel di brokoli ya Karena brokolinya basah dari adonannya Tepung panirnya ini terserah ya Mau banyak kalau pengen tebel crispy-nya Tepung panirnya tambah lagi Aduk-aduk Nanti nempel semua ini Nah ini siap untuk digoreng ya Sekarang saya mau goreng brokolinya ya Ini saya sudah siapkan minyak secukupnya Dan sekarang saya nyalakan apinya Bismillahirrohmanirrohim Sekarang kita goreng brokolinya ya Ini kalau bisa minyaknya banyakan ya Jadi semua brokolinya itu terendam minyak Ini kita gorengnya dengan api sedeng aja ya Jadi jangan terburu-buru Nanti kalau dia gorengnya terlalu Terburu-buru Ini luarnya gosong Tapi brokolinya belum mateng ya Ini cemilan yang gampang ya Tapi ini enak banget ini Guri, pedes Nah ini sudah mateng ya Sudah keras luarnya Tuh Keras luarnya tapi dalam nanti empuk ya Ini masih brokolinya itu masih enak Empuk banget Memang brokoli itu gak bisa kering ya Ini yang kering ini Ini luarnya crispy Crispy dan pedas Tapi dalamnya ini brokolinya masih Empuk ya Tapi enak ya Udah mateng brokolinya Ini cemilan ini enak banget Kalau disantap Ini panas-panas ya Harus nyantapnya ya Jadi panas-panas gitu Langsung dimakan Kalau enggak nanti Lama-lama lembek Apa lembek dari brokolinya ya Tuh Ini tuh kriuk banget luarnya tuh Puk-puk-puk Tapi nanti ini beberapa Jam ini langsung dia melempem ya Karena ini brokolinya masih basah dalamnya Kita goreng lagi sisanya Nah yang ini juga sudah mateng ya Sudah bisa kita angkat Ini crispy luarnya Tapi empuk dalamnya ya Tuh Ini sudah digoreng semua ya Brokolinya Ini kriuk Dia pedas Crispy luarnya Tapi empuk dalamnya Nah sahabat-sahabat Indokuliner Hunter Inilah hasilnya ya Brokoli goreng Pedas Dan crispy Ini enak banget Ini kriuk-kriuk luarnya ya Tapi masih empuk dalamnya Ini cemilan Ini cocok banget Untuk lagi kumpul-kumpul Sama temen Sama keluarga ya Dan ini pasti anak-anak juga suka Silahkan ya Dicoba resepnya Like, share, komen Dan juga subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan notifikasi Kalau ada video baru Dari channel saya ini Sampai disini dulu videonya Dan silahkan tunggu video berikutnya Jaga kesehatan Dan salam Sehat selalu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video